Jumlah kematian ibu dan bayi di kota Jambi cukup mengkhawatirkan. Selama tahun 2019 terdapat 4 ibu dan 5 bayi meninggal dunia pada proses persalina. Dinas Kesehatan Kota Jambi masih memiliki pekerjaan rumah untuk menurunkan angkuh kematian ibu dan bayi. Berdasarkan laporan dari rumah sakit dan puskesmas yang ada di kota Jambi, Pada tahun 2019 jumlah kematian ibu melahirkan di kota Jambi sebanyak 4 orang. Kemudian kematian bayi sebanyak 5 orang. Padahal pemerintah kota Jambi memiliki target 0 untuk kematian ibu dan bayi. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Ida Yuliati mengatakan, Untuk menurunkan angkuh kematian ibu dan bayi, Pihaknya akan membuat inovasi-inovasi untuk meminimalisir angkuh kematian ibu hamil. Faktor kematian ibu hamil yakni terjadinya pendarahan. Selain pendarahan juga karena hipertensi, reklamasi, atau kaki bengkak. Pihak Dinas Kota Jambi saat ikut tengah mempersiapkan aplikasi sistem informasi dan komunikasi, Obster Tri atau Sikomo. Sikomo yang diluncukkan salah satunya untuk strategi penurunan angkuh kematian ibu hamil. 2019 sampai hari ini jumlah kematian 4 bulan, kemudian jumlah kematian anak-anak di malam ini. Itu harusnya nol ya. Seolah nanti kita akan launching aplikasi tentang bagaimana menurunkan angkuh kematian ibu dan bayi. Ini sudah pernah hobi? Salah satu pendarahan. Ita Rizki, Cek TV, Ngabar. Terima kasih telah menonton!